Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selamat datang kepada para sandri sekalian Setelah dan juga mungkin kepada para M3 Mushrif, Munazim, Muhaffir M3 Yang juga berlibur Saya ucapkan ahlan, wasahlan, wa marhaban Selamat datang di pesantren kita semua Pesantren kita yang kita cintai Yang semoga Allah SWT selalu memberkahi pesantren ini Kulu amin Amin Sebagai nasihat Di hari-hari pertama Semenjak kedatangan para sandri di pesantren ini kembali Maka saya meminta kepada ketua divisi tahfid Al-Ustaz Abu Azam Hafizahullah Ta'ala Waktu halakah tahfidnya saya gunakan untuk memberi nasihat Sehingga Sehingga Kalian yang datang ke sini Di hari-hari pertama Benar-benar mengetahui Benar-benar mengetahui Apa yang harus saya kerjakan Dari mulai hari ini Sampai nanti Menjelang Ramadan Atau sebelum Sebelum li bulan Ramadan Apa yang harus dikerjakan Kalau Kipas angin yang dimatikan Panas gak Panas Tetahamalun Tetahamalun Alaya Hada soot Wadih Atau la Wadih Ta'ya An-nasihat Al-Ulan Nasihat yang berdamad An-tahamalun 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 talabal ilmi syari'i meniatkan di dalam diri untuk menuntut ilmu syariat ini niat yang harus ada pada kolbu setiap santri pesantren intan ilmu bali atau Kuala Kalimantan Selatan saya datang ke sini untuk menuntut ilmu agama ya Hai belajar ilmu agama bukan di penjara bukan di asingkan oleh orang tua akan tetapi saya datang ke sini untuk apa talabul ilmi as syari'i menuntut ilmu agama dan harus selalu ingat bahwa menuntut ilmu agama adalah ibadah bal huwa min afdalil ibadat badal wajibat menuntut ilmu agama adalah ibadah bahkan ibadah yang paling agung setelah mengerjakan amalan-amalan wajib dari kulamah rahimahullah wajib bihoganya imam al-shafi rahimahullah wajib tidak ada sesuatu yang lebih afdal untuk dikerjakan setelah mengerjakan amalan-amalan wajib selain dari menuntut ilmu agama Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata al-ilm la yaadiluhu syaih idha sahatin niyah ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar di kalian ini dalam proses ibadah yang agung yang besar yaitu menuntut ilmu agama ibadah yang besar bahkan ada perkataan yang agung dikatakan oleh para ulama salafus salih tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi seperti dengan menimba ilmu agama jadi tidak pernah ada seorang hamba beribadah kepada Allah dengan ibadah yang agung yang besar kedudukannya di sisi Allah seperti menimba ilmu agama maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kalian kembali lagi ke pesantren intan ilmu bari tokuwala Kalimantan Selatan dalam rangka menimba ilmu agama ma'ubidallah di mislil ilm tidak pernah Allah diibadahi seperti dengan menimba ilmu agama maka ini yang harus ada dalam diri kita ngapain saya jauh-jauh dari Kalimantan Timur dari Kalimantan Tengah naik pesawat naik mobil sekian jam ngapain saya jauh-jauh dari orang tua meninggalkan kehidupan yang nyaman mungkin di rumah tujuannya apa tujuannya apa tujuannya apa tujuannya apa tujuannya ingat itu baik-baik ya kalau seandainya seseorang di awal-awal harinya di pesantren maka yang harus dia ingat adalah saya kesini untuk menimba ilmu agama beribadah dengan menimba ilmu agama ini satu dan sebagaimana sudah saya ungkap menimba ilmu agama adalah ibadah yang agung sangat agung cukup satu hadis saja yang menunjukkan menimba ilmu agama adalah ibadah yang agung sebelum saya sebutkan hadisnya saya ingin bertanya dulu kepada para santri sekalian suara yang ada di sana Semoga yang ada di sana Interesting semoga yang ada di sana geriat Tidak ada sesuatu apapun yang memudahkan masuk ke dalam surga Kecuali dengan jalan menuntut ilmu syari Kecuali dengan jalan menuntut ilmu syariah Inilah sehat Kecuali dengan jalan menuntut ilmu syariah Men sehat Men من يلتمس فيه علما أين الصوت من يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لذلك قال سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ما أعلم عملا أفضلا من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به خيرا أكو تدامون التهوي ada amalan yang lebih أفضل daripada منتطر إلمو أغاما dan menghafalnya bagi siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan ini para إخوة رحمة الله سفيان يترجم أنا أعيد الكلام قال الحسن بن اليسار البصري رحمه الله إن الناس ليحتجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم نعم من يستطيع أن يجيب من يستطيع أن يترجم أعيد لمرة ثالثة إن الناس ليحتجون إلى هذا العلم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب أنا أعيد إن الناس ليحتجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم نعم من سبر الله تقدم أين ميكروفون تريد أن تترجم طيب من يستطيع أن يترجم الصف التاسع نعم تفضل تقدم هنا أسرع ميكروفون ترجم من يستطيع أن يترجم أجود منه هناك حرف هناك حرف لو تأملتم جيدا لكانت الترجمة أجود وأفضل نعم إن الناس ليحتجون إلى الطعام والشراب في دينهم كما يحتاجون إلى أفضل إن الناس ليحتجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم نعم الصف العاشر ألف أرسل رسولا منكم من يرفع يده أرسل يا الله وإلا تقومون جميعا أرسل واحد نعم تفضل ترجم بأفضل مما ترجم أخونا أدريان من هنا من هنا هنا أقصر طريق لا يحتجون لا هنا لا متوقيت إن لack تقوم نعم ح령 لا يحتاجون لا يحتاجون بعض الأحد لن تعم للنف أع Soci Planning Maka kalian datang kesini untuk menimba ilmu agama Oke, ini adalah nisihah yang pertama Nisihah yang kedua Atau dari istighfar Atau dari istighfar Perbanyak istighfar Selama kalian Manimba ilmu agama Awid nafs lisanaka ala istighfar Kama awwakta nafseka ala tanafus Biasakan lisannya untuk sering-sering beristighfar Rambi aghfir li Watiub alaya Inna ka entah tawaab Alhamdulillah Alhamdulillah Atau dari istighfar Menimba ilmu agama Usahakan terus beristighfar Kenapa memperbanyak istighfar? Karena beristighfar Memudahkan menimba ilmu agama Berkata syaykhul islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Alhamdulillah Alistighfar Beristighfar 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 Lebih penting Daripada Seluruh doa Beristighfar 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 Lebih penting Daripada Seluruh doa Perhatikan Surat Nuh Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fakult Estaghfiru Rabbakum Inna hu Kana Ghafara Yurisil Assamaha Alaykum Midrara Wimdidukum Biamwala Wabani Wajjal Lakum Jannah Wajjal Lakum Anhar Ma lakum La terjun Lillahi Waktara Ya ngertinya Nabi Nuh Alayhi Salam Berkata Kepada Kaumnya Beristighfar Kalian Wahai Kaumku Kesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Kana Ghafara Adalah Maha Pangampun Dengan Istighfar Kalian Allah Akan Menungkan Hujan Yang Lebat Dan Allah Akan Memberikan Pertolongan Kepada Kalian Dengan Harta Anak Kebun Kebun Yang Subur Sungai Sungai Yang Mengalir Airnya Ma lakum La terjun Lillahi Wa qara Yang artinya Mengapa Kalian Tidak Percaya Akan Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Disini Menunjukkan Bahwa Istighfar Memberikan Kebaikan Di dunia Dan di akhirat Maka apabila Sulit Menghafal Sulit Memahami Pelajaran Banyak Ngan Tuk Ya Belum Apa-apa Sudah Ngan Tuk Baru Hari Pertama Malam Pertama Sudah Ngan Tuk Ini Malam Keberapa Bagi Kalian Malam Kedua Ya Belum Apa-apa Sudah Banyak Ngan Tuk Maka Perbanyak Apa Istighfar Perbanyak Istighfar Allah Subhanahu Itu Tadi Disebutkan Aliyah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Al-Quran Surat Nuh Ayat 10 Sampai Ayat 13 Allah Subhanahu Wa ta'ala Juga Berfirman Di Dalam Al-Quran Yang Berbunyi Yang Artinya Dan Tidaklah Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Menyiksa Mereka Dalam Keadaan Mereka Beristighfar Surat Al-Anfal Ayat 33 Beristighfar Perbanyak Istighfar Bagaimana Lafad Istighfarnya Astaghfir 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 Allah At Apa Lagi Astaghfir Allah Al-Azim Alladhi La Ilaha Illaha Al-Hayyul Qayyum At 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 Apa Lagi Beristighfar Beristighfar Al-Azim Di Jauh Jauhi Tujuh Pelanggaran Berat Di Pesantren Intan Ilmu Baditokwala Kalimantan Selatan Jauhi Tujuh Pelanggaran Berat Di Pesantren Intan Ilmu Baditokwala Kalimantan Selatan Yang Pertama Al-Qatlu Wa Ashwama Syabahahu Membunuh Dan Yang Semisal Dengannya Termasuk Di dalamnya Berkelahi Melakukan Perundungan Membuli Atau Kata orang Sekarang Body Shaming Ah Endek Nih Paham Endek Hah Ini Badannya Pendek Ini Badannya Tinggi Ini Kurus Ini Gemuk Ya Maka Hati-hati Al-Qatlu Wa Masyabah Rasul Sallallahu Alayhi Wa Assalam Bersabda Lazawal Dunya Ah Wano Indallah Min Katli Rajulin Muslim Membunuh Hilangnya Dunia Lebih ringan Di sisi Allah Dibandingkan Membunuh Seorang Muslim Termasuk Di dalamnya Berkelahi Ini Salah satu Catatan Bagian Pengasuhan Santri Semester Yang Lalu Ada Beberapa Santri Yang Suka Berkelahi Ada Beberapa Santri Yang Suka Ngejek Temannya Walaupun Dalam Niatan Bercanda Tidak Diperbolehkan Ya Menggunakan Fisik Kekerasan Atau Cacian Makian Dengan Verbal Tidak Diperbolehkan Ini Yang Pertama Yang Kedua Al Fahishatu Wa Masya Bah Perbuatan Keji Dan Yang Semisal Dengannya Berzina LGBT Suka Sesama Laki Ini Termasuk Pelanggaran Berat Dan Tidak Ada Tidak Ada Terlalu Lama Interograsinya Kalau Sudah Ada Buktinya Ngaku Silahkan Angkat Kaki Tidak Ada Terlalu Lama Tidak Bisa Dipertahankan Tidak Ada Kata Dipertahankan Kalau Sudah Urusan Dengan Zina Lesbian Gay Suka Lelaki Dengan Lelaki Homoseksual Tidak Ada Bisa Dipertahankan Rahim Tur Ya Tidak Ada Bisa Dipertahankan Kemudian Yang Ketiga As-Sariqah Men Mencuri Meskipun Niatnya Untuk Menolong Temannya Ini Juga Tidak Ada Interogasi Lama Kapan Mencuri Antara Dua Dikeluarkan Atau Tunggu Kelas Tidak Dinaikkan Kelas Kalau Ngaku Atau Ada Buktinya Maka Interogasinya Sudah Tidak Terlalu Lama Antara Dua Apalagi Yang Keempat Mukhaddirat Wama Shabaha Mukhaddirat Narkotika Dan Yang Semisal Dengannya Termasuk Di Dalamnya Merokok Ya Ini Juga Perhatian Bagi Para Ustadz Para M3 Dengan Segala Macam Jenis Rokok Rokok Kretek Rokok Kelinting Rokok Apa Fev Rokok Batang Apa Saja Rokok Ya Ini Adalah Pelanggaran Berat Apalagi Narkotika Ini Yang Keempat Yang Kelima Apa Yang Kelima Ha Man Raisul Munazzama Aina Zaidan Yang Kelima Udhkur Kism Al-Amin Haa Al-Gish A-Hsanta Ya Fاضil Hada Hoha Al-Qisim Al-Amin Kul Ma-sha-Allah Ma-sha-Allah Haa Al-Gish Wa-Ma-Sha-Bah-Hu من الكذب والخداع لأن المؤمن لا لأن المؤمن لا لا يكذب ليس لا يكذب لا لا يكذب لأن المؤمن لا يكذب إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا جوهي oleh kalian dusta sesungguhnya dusta mendatangkan kepada keburukan keburukan menghantarkan kepada neraka masih saja seseorang berdusta sampai ditulis sebagai tukang dusta الغش والكذب والخداع هذا من الكبائر في مأهد جوهر العلم yang keenam الاستخفاف السابع السابع yang ketujuh adalah معانده معانده المسؤولين من المسؤولين معانده المسؤولين المأهد معانده المسؤولين المأهد المسؤولين المسؤولين مقا hati-hati jangan sampai melakukan tujuh ini oleh karena itu sebelum azan saya ingin mengingatkan kepada kalian ini mumpung di awal sebelum nanti ada taftis kismul amun عندكم taftis بعد sebelum ada taftis pemeriksaan silahkan yang punya barang-barang terlarang berkaitan dengan tujuh tadi jujur sampaikan kebagian keamanan fahim itu yang membawa vet rokok atau membawa majalah yang berkaitan dengan fahishah perbuatan keji tadi zina dan semisalnya atau hal-hal apa saja yang berkaitan dengan tujuh tadi maka diberikan kepada bagian keamanan insyaallah tidak akan ditindak tapi kalau disembunyikan apalagi sampai menyembunyikan maka nanti bisa dikenakan peraturan kalau dikenakan peraturan kasihan orang tua kalian fahim 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 hal-indakum soal itu tiga nasihat saya untuk saat sekarang ini tujuan kalian kesini adalah apa talabul ilmi syarai kemudian nasihat yang kedua apa agar mudah menuntut ilmu perbanyak istighfar perbanyak istighfar coba saja kalian coba saja ya coba tapi dengan yakin ustad ini sulit menghafalnya istighfar sebelum menghafal istighfar perbanyak istighfar nanti malasnya hilang ngantuknya hilang perbanyak istighfar ya yang ketiga jauhi pelanggaran pelanggaran berat di pesantren dan ilmu beritahu kuala talimat dan selatan baik selamat menikmati 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 selamat menikmati